Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar yang berhormat selamat pagi Sekarang kita meneruskan lagi membicarakan tentang hal cinta Atau mahabbah yang terpaku terhunjam dalam hati tiap-tiap orang sufi Orang yang telah membersihkan jiwanya lebih dekatnya kepada Tuhan Ibaratnya kalau kita pergi ke kaca besar yang ada di hadapan kamar kita Kalau kaca itu kotor atau berkabut Andahlah dibersihkan lebih dulu kotorannya itu atau kabutnya itu Sehingga jernih Apabila telah jernih jelas muka kita kelihatan di dalamnya Maka kalau sekiranya kacanya sendiri kotor Berdebu, berkabut Terhalanglah kita Untuk melihat apa hakikat yang sebenarnya daripada diri itu Dan lebih celah sekali lagi kalau kabut itu terjadi di balik Di balik Di balik Di sebelah sana Sehingga tidak dapat kita menggosok, dia mengkabut juga Sebagai kalau kita naik kapal udara Itu kerahnya, plastiknya Dua tingkat Yang sebelah kita bisa kita hapus dengan tangan sehingga bersih Tapi masih kotor juga karena yang sebelah lagi Belum dapat kita capai dengan tangan kita Maka usaha kita Yalah untuk menjelaskan mahabbah antara kita dengan Tuhan Membersihkan halangan, rintangan Yang menghambat kelihatannya, kekurangan-kekurangan kita Di dalam menghadap Tuhan itu Kalau sekiranya misalnya saja dengan sesama manusia Bagaimanapun cintanya kita kepada seseorang Kalau mata kita keruk Kalau Mulut kita busuk Tentu saja Tidak sanggup kita mendekati Yang kita dekati itu Jauh daripada kita Dilihat bukan dia yang salah Kita yang salah Ini pembersihan Sebab itu maka sekarang kita masuk Kepada yang kesembilan Nulu baru delapan Yaitu Memandang banyak Walaupun sedikit Kita punya kesalahan Dan memandang sedikit Walaupun banyak Kepaatan kita Ini yang kesembilan Kita punya penutup Nulu lalu kita janjikan Akan masuk kepada yang kesembilan Yang kedelapan itulah dia Atasiru yang kesembilan Mu'anaqatul ta'ah Wa mubayanatul mukhalafah Mu'anaqah artinya Berpeluk-pelukkan Kita memeluk kepada yang kita peluk Dia pun membalas pelukan kita Kalau sekiranya kita dengan manusia Misalnya ada kawan kita kembali dari Mekah Di muka baru saja kejadian Masjidil Haram Diduduki oleh orang-orang pendurhaka Kawan kita juga belum pulang Setelah ditunggu Lamanya 17 hari Alhamdulillah selamat Masjidil Haram tadi Daripada serangan Dan dapat ditaklukkan Orang-orang yang memperbuat onar tadi Kawan kita pun dapat pulang Kita pergi sambut dia Ke Halim Perdana Kesuma Atau seperti ke Polonia di Medan Atau ke tempat yang lain Baru dia turun dari Tangga kapal udara itu Kita ketemu Kita penuh dia Dia peluk kita Kadang-kadang Air mata turun Jatuh Saking cintanya kita kepada dia Kita sudah berdebar-debar hati Kalau dia mati di Mekah Meskipun dia mati di Mekah Dia juga Mencapai kesucian Dia pun menangis Kita menangis Karena adanya cinta dalam hati Itu Berpenuh Bercium Antara kita Dengan kawan kita tadi Ini Kita berpenuh Bercium dalam perasaan dengan Tuhan Karena ketaatan kita kepada Tuhan Disitu Sudara-sudara yang terhormat Payah saya menerangkannya Karena saya pun baru mencoba Baru melatih diri Belum sampai kepada taraf yang tertinggi Bagaimana perasaan kita Kadang-kadang Apabila kita sampai kepada bacaan Sembahyangku Ibadat Bahkan hidupku Dan matiku Semua Aku serahkan kepada Allah Ini kita bertemu Menundukkan kepala Melintuhkan hati Menegakkan taat Setia kepada Tuhan Apabila kita punya permintaan dikabulkan Dari sebab Cumbuknya hati dan ikhlasnya kepada Allah Akhirnya Kecintaan kita itu dibalas Itu namanya Mu'anaqatutah Berpelukkan kita dengan yang kita sembah itu Karena Karena ketahatan Wa mubayanatul mu'khalafah Artinya Lain daripada yang lain Kalau sekiranya Dalam kita sembahyang menghadap Kepada Tuhan Kita diganggu Oleh perasaan yang lain Oleh Gatung Oleh anak Oleh isteri Oleh keluarga Mubayanatul mu'khalafah Bukan itu yang aku tuju Ya Tuhan Engkau yang aku tuju Yang lain-lain itu Alam semua Hari ini dengan aku Besok meninggalkan aku Atau meninggal Aku meninggalkan dia Maka bertambah Ikhulah kecintaan tadi Sebab itu Maka dikatakan oleh Ulama-ulama yang telah Mendalam dohnya Ibadat yang dikerjakan Dengan tak setia itu Menambah cinta kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu kita bisa uji sendiri Misalnya datang waktu Kita sudah dengar Adhan di masjid Allahu akbar Allahu akbar Kita siap Kita pergi ambil udu Kita sembahyang Di awal waktunya Kita kerjakan dengan tertib Wah bukan main Itu mu'ana katir ta'ah Namanya Tapi kalau kita sudah Mulai melalaikan Pukul dua belas Tengah hari masuk Waktu Duhur Pukul setengah tiga Bulu kita kerjakan Duhur tadi Nampak bahwa kita Cinta kepada Tuhan itu Kendor Di sini Tuan-tuan yang terhormat Yang ke sembilan Jadi perkataan ini Adalah dari seorang Sufi Sahal bin Abdullah Tuan-tuan yang terhormat Tuan-tuan yang terhormat Yang ke sepuluh Duhuru Sifatil Mahbub Alal badal Min sifatil Muhyib Ini ada Seorang sufi Namanya Junid al-Baghdadi Mengatakan Yang mahabbah itu Cinta kepada Allah Itu Ialah Masuknya Sifat Tuhan yang dicintai Itu Kedalam diri kita Sebagai Ganti Daripada Sifat yang Mencintai Itu Sifat kita sendiri Ini Lebih Menalam lagi Perkataan Dari Junid al-Baghdadi Sehingga Iaitu Sebutan yang Dicintai Itu Allah Sifatnya Rahman Asmaknya Wadud Ghafur Jabar Tahar 99 Banyaknya Sama sekali Memenuhi Kepada hati Orang yang Mencintai Sehingga Teringat lagi Yang lain Malingkan dia Kita Mengenal Kepada orangnya Karena tahu Akan sifatnya Bertambah Kita melihat Akan sifat Allah Di dalam Alam Bertambah Kita tidak Ingat lagi Kepada Alam Tapi kita Ingat Kepada Allah Sehingga Sepernah Dikatakan Oleh Sufi Ketika Abu Yazid Bustami Pergi Tawaf Dan Ketika Dia pulang Ditanyai Oleh Muridnya Apa Yang Tuhan Rasakan Mula Saya Masuk Saya Lihat Kaabah Kemudian Lama-lama Tidak Kaabah Lagi Yang saya Lihat Saya Teringat Kepada Allah Ilang Kaabah Saya Masuk Sekali Lagi Sama Ingat Saya Kepada Allah Yang Kepada Kaabah Tapi Lama-lama Allah Juga Yang Terbang 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 Saya Masuk Yang Ketiga Kali Allah Yang Kelihatan Lama-lama Berkelihatan Kaabah Saya Masuk Yang Kepada Kali Dan Saya Melihat Kaabah Lagi Allah Yang Kelihatan Ini Perkataan Ahli-ahli Tasawuf Kalau kita Dalami Kita Alami Kita Dalami Dan Kita Alami Akan Terasa Mata Melihat Alam Hati Melihat Tuhan Sehingga Kemana Saja Mata Memandang Bukan Alam Yang Nampak Allah Yang Kelihatan Dari Basar Kepada Basilah Jadi Katanya Punit Al-Baghdadi Itulah Mempengaruhi Sebutan Yang Kita Cinta Itu Sifatnya Namanya Di Dalam Hati Kita Sehingga Ada Lagi Yang Lain Melainkan Itu Memenuhi Hati Perasaan Kita Penanggapan Kita Yang Mempengaruhi Ialah Perasaan Itu Sehingga Segala Perasaan Segala Segala Penanggapan Bertukar Semasa Penanggapan Tuhan Dengan Demikian Itu Bertambah Lama Karena Latihan Itu Bertambah Bergantilah Sifat Kita Yang Tercelah Kepada Sifat Tuhan Yang Terpuji Yang Tercinda Sehingga Sesuailah Sifat Kita Dengan Sifat Allah Atas Kaisang Rupanya Seorang Manusia Yang Kedua Balas Sifat Antah Antah Hibal Kullah Kaliman Ahbab Tahan Fala Yabakal Laka Minka Syai'un Angkau Berikan Keseluruhannya Kepada Yang Angkau Cintai Ini Adalah Keinsafan Belakang Karena Kalau Kita Fikirkan Tidak Ada Yang Kita Punya Di Dalam Malam Ini Sama Sekali Kepunyaan Tuhan Walaupun Songkok Yang Kita Pakai Baju Yang Kita Pakai Celana Sepatu Lagi Dan Lain-lain Yang Lekat Di Badan Kita Ini Tambah Kita Dalami Ini Sama Sekali Cuma Pinjaman Dengan Takdir Dan Baru Dari Empatah Nomor Tiga Nomor Nomor Tiga Nomor Satu Beberapa Tahun Yang Lalu Kira-kira Dua puluh Tahun Yang Lalu Ada Kawan Bertanya Ini Rumah Bu Ya Rumah Tuhan Rumah Bapak Saya Bukan Ini Rumah Tuhan Dipinjam Kanya Kepada Saya Selama Saya Masih Hidup Atau Barangkali Juga Masih Saya Hidup Sudah Tidak Saya Yang Punya Lagi Mengangguk Kawan Tadi Lalu Saya Tuliskan Alamin Fadli Rabbi Ini Rumah Adalah Kurnia Tuhanku Untuk Menguji Aku Syukur Kek Kepada Allah Melupakan Jasa Allah Kepada Jadi Kufur Namanya Rumah Tangga Sawah Berjenjang Bandar Buatan Mobil Dan Lain-lain Sebagainya Itu Pinjaman Semua Jangankan Itu Nyawa Kita Sendiripun Para Hakikatnya Bukan Kita Yang Punya Kenapa Begitu Yang Kita Punyakan Kita Menguasainya Apakah Tuhan Berkuasa Atas Nyawa Tuhan Apabila Maud Datang Layas Tak Cihuna Satang Walay Tak Dimun Perintah Allah Datang Tuhan Dipanggil Khadratnya Satu Saat Tak Boleh Terkemudian Satu Saat Tak Boleh Terlau Bukan Atas Kehandak Kita Tapi Atas Kehandak Tuhan Jadi Dengan Jalan Seperti Itu Kita Pun Insaf Karena Memang Tidak Kita Yang Punya Berikan Semua Kepada Tuhan Tidak Ada Tangan Angkor Suatu Juga Lagi Malingkan Pinjaman Dari Tuhan Inilah Perkataan Dari Abu Amrullah Al-Urashi Seorang Sufi Lagi Demikian Kata Beliau Tujuan Cinta Dan Hukumnya Berikan Iradat Engkau Kemauan Engkau Kehanda Engkau Perbuatan Engkau Harta Engkau Waktu Engkau Kepada Allah Seopada Yang Kau Cintai Engkau Jadikan Semuanya Itu Terikat Di Dalam Reba Allah Dan Kesintan Allah Tidak Ada Engkau Mengambil Untuk Diri Engkau Sendiri Kecuali Apa Yang Diberikan Oleh Allah Dengan Keisapan Ini Pinjaman Engkau Boleh Ambil Itu Semua Dengan Tidak Engkau Lupakan Bahwa Ini Cuma Pinjaman Yang Kedua Belas Ini Perkataan Hibli Tadi Tadi Itu Ada Perkataan Dari Abdullah Al-Tusturi Sahal bin Abdullah Al-Tusturi Ada Perkataan Yunid Al-Baghdari Ada Perkataan Abdullah Al-Qurashi Sekarang Perkataan Hibli Apa Kata Beliau Hapuskan Dari Hati Selain Dari Yang Kita Indai Jadi La Ilaha Illallah Lanjutkan Lagi Apa Lanjutnya La Mawjud Illallah Tapi Di sini Juga Lebih Mendalam Kalau Setidak Hati-hati Nanti Kita Bisa Di bawah Terunjuk Tapi Jangan Mesti Sampaikan Yaitu Tidak Ada Yang Ada Ini Kecuali Allah Punya Aku Sendiripun Dia Yang Punya Kalau Kita Punya Cinta Sejati Kepada Allah Mau Didudukkan Anilah Kesempurnaannya Kata Shri Selama Dalam Mati Ada Sisa Lagi Tempat Buat Yang Lain Cinta Itu Sudah Meragukan Ini Yang Kedua Belas Yang Ketiga Tegakkan Penyesalan Selalu Tegakkan Penyesalan Selalu Apa Maksudnya Allah Tazala Atiban Ala Nafsika Fi Marbatil Mahbub Wa Allah Tarda Lahu Fi Amalan Wala Halan Yaitu Engkau Selalu Menyesali Dirimu Apakah Pekerjaan Mu Ini Sudah Sempurna Masih Belum Masih Banyak Yang Kurang Ni'mat Terlalu Banyak Sebagaimana Di Dalam Nomor Tujuh Memandang Sedikit Walaupun Banyak Yang Engkau Kerjakan Memandang Banyak Walaupun Sedikit Nyakmat Yang Engkau Terima Dari Tuhan 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 Yang Terhormat Kalau Tuhan Pelajari Tuhan Renungkan Pengajian Tesawuf Ini Barangkali Banyak Kesulitan Kesulitan Dalam Rumah Tangga Yang Dapat Tuhan Obat Sendiri Saya Hampir Tiap Petang Orang Datang Ke Rumah Saya Mengadakan Konsultasi Menanyakan Keadaannya Menyebut Kesusahannya Dan Lain Sebagainya Ada Yang Mengatakan Saya Sudah Menjalankan Ketua Bapak Saya Sudah Tahajud Kalau Malam Kalau Siangnya Saya Sudah Sembayang Buah Sampai Lapan Rakaat Saya Sudah Mengerjakan Sembayang Tobat Hampir Saban Hari Saya Sudah Mengerjakan Sembayang Tasbih Dan Lain Dan Sebagainya Apakah Itu Sudah Sempurna Hadis Inilah Kadi yang Ketiga Belas Selalu Tanya Ibi Karena Menurut Yang saya Terima Dari Guru saya Ayah saya Syihah Abdul Kalim Beliau Mengatakan Dalam Riwayat Yang Beliau Baca Sayyidina Abu Bakar Siddiq Itu Badannya Kursi Matanya Cekung Perutnya Kempis Lalu Dikanyai Orang Inilah Yang Beliau Wandukan Selalu Menyedih Diri Menyesali Diri Masih Kekurangan Belum Tercapai Apa yang Dikandaki Oleh Tuhan Yang Cintai Tandang Diri Ini Kecil Orang Orang Semacam Angkau Kecilnya Akan Men Pertalikan Cinta Dengan Tuhan Yang Maha Besar Maha Agung Siapa Angkau Wahai Tidik Diri Apakah Sudah Sampai Taraf Iman Kita Taraf Amal Kita Ibadat Kita Kepada Yang Pat Sampai Nabi Kita Sallallahu Alayhi Wasallam Sendiri Saban Malam Beliau Tahjud Siti Aisyah Juga Tahjud Habis Tahjud Beliau Sudah Tidur Kembali Istilah Nabi Masih Sajad Tahjud Hatta Tawar Ramad Kadam Mahu Sampai Pegal Dia Punya Kaki Keduanya Siti Aisyah Bertanya Mengapa Sebanyak Itu Tuhan Sembayang Padahal Tuhan Punya Dosa Kan Sudah Diampuni Apa Jawab Beliau Alam Akun Abday Syakura Apakah Tidak Pantas Kalau Aku Bersyukur Kepada Tuhan Dan Pun Nabi Mengatakan Orang Yang beriman Itu Memandang Dosanya Sebagaimana Dia duduk Di bawah Begit Takut Begitu Kepada Deginya Tidak Ada Dosa Yang kecil Semua Dosa Dia Anggapnya Besar Yang Di dalam Kata Mauden Atau Tolakkan Hati Atas Perbuatan Sendiri Yang Salah Sekian 24 Jam Sehari Semalam Disediakan Buat Beribadat Kepada Tuhan Tidaklah Cukup Kita Memenuhi Yang 24 Jam Jangan Ibadat Malingkan Kesalahan Juga Yang ada Kita Sembayang Tapi Kita Berjalan Lagi Kita Bekerja Lagi Memang Tuhan Yang Menyuruhkan Tapi Berapakah Lamanya Kita Ingat Kepada Tuhan Inilah Yang Nomor Nomor 13 Hayang Ke 14 Tuhara Al Mahbub Ayuhab Ayuhib Bahu Misla Ini Perkataan Sibli Juga Apa Katanya Engkau Camburu Kepada Tuhan Yang Engkau Cintai Itu Kenapa Orang Yang Semacam Engkau Mencintainya Memandang Inanya Kecilnya Diri Sebagai Sampungan Penjelasan Dari Nomor 13 Terima Rila Apakah Baru Yang Saya Dapat Kerjakan Dalam Umur Yang Terbatas Ini Dalam Tenaga Yang Terbatas Ini Dalam Angan-angan Yang Menggeret Langit Tetapi Kita Dapat Tidak Dapat Terbang Keudara Jadi Terpandang Besarnya Tuhan Terpandang Kecilnya Diri Dan Diri Yang Kecil Itu Tidak Dapat Melepaskan Diri Dari Para Lahmat Dan Nihmat Tuhan Apakah Usahaku Membalas Sesalan Yang Begini Bisa Kepada Diri Ini Salah Satu Kemajuan Dalam Rohani Manusia Sekian Nanti Lain Hari Kita Sambung Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Para pendengar Panginat Kuliah Subuh Yang Saya Cintai Dan Saya Hormati Saya Ucapkan Selamat Pagi Dan Selamat Mengerjakan Ibadat Semayang Subuh Badan Sehat Langit Cerah Alam Terkembang Dan Nihmat Allah Berlimpah Ganda Datang Kepada Diri Kita Masing-masing Pada Tentang Tentang Cinta Kita Kita akan Terus Kepada Akibat Dari Cinta Apa Akibat Dari Cinta Cinta Itu Sendirinya Menimbulkan Cebuk Atau Menimbulkan Rirah Dalam Bahasa Arab Dalam Keadaan Yang Lain Di Dalam Bahasa Yang Populer Duga Disebut Fanatik Kalau Orang Mengakui Cinta Kepada Allah Tetapi Tidak Ada Rirah Orang Yang Mengakui Cinta Kepada Agamanya Tetapi Tidak Ada Cemburunya Apabila Agama Itu Diganggu Orang Apabila Keyakinan Hidupnya Kepada Tuhan Dicimu'okan Orang Misalnya Maka Tidak Ada Baginya Konsekuensi Dari Cinta Sebab Cinta Itu Mengandaki Kesatuan Fikiran Kepada Yang Dicintai Sekarang Ini Kita Masuk Membicarakan Tentang Soal Rirah Soal Cemburu Ini Panjang Lebar Juga Dibicarakan Di Dalam Al-Quran Ataupun Di Dalam Hadith Yang Mula Mula Dijadikan Menjadi Dasar Ketika Membicarakan Tentang Rirah Tentang Cemburu Atau Dalam Bahasa Sehari-hari Yang Telah Banyak Kita Pakai Tentang Fanatik Adalah Sabda Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Tersebut Di Dalam Al-Quran Apa Artinya Sesungguhnya Tidak Lain Yang Diharamkan Oleh Tuhanku Iyalah Perbuatan Yang Keji Baik Yang Nyata Atau Yang Tersebuni Jangan Berbuat Keji Keji Itu Menimbulkan Virah Dalam Arti Orang Beriman Ini Dijelaskan Di Dalam Hadith Yang Diyawikan Daripada Abdullah Bin Mas'ud Radiyallahu An'u Sahabat Rasulullah Di Dalam Sebuah Hadith Yang Sahih Riwayat Bukhari Dan Muslim Al-Rasulullah Sallallahu Alaih Wasallama Ma Ahadun Aghyarni Allah Tidak Ada Sesuatu Jua Pun Yang Lebih Cemburu Dari Allah Allah Itu Sangat Penjemur Buktinya Ialah Dia Mengharamkan Segala Perbuatan Yang Keji Baik Yang Terang Atau Yang Tersebuni Allah Tidak Mau Maunya Allah Ta'ala Itu Yang Bersih Jadi Kita Mesti Berusaha Tambah Lama Kita Tambah Bersih Tambah Kita Dekat Kepada Allah Subhani Wattah Tambah Kita Punya Cinta Berpadu Dengan Tuhan Di sini Kita Melihat Tuhan Allah Itu Katanya Dalam Hadis Ini Tidak Ada Seorang Pun Yang Lebih Cemburu Dari Allah Setengah Daripada Tanda Cemburu Tuhan Itu Mengharamkan Perbuatan Yang Kedih Baik Perbuatan Itu Nyata Kelihatan Atau Perbuatan Itu Bakin Perbuatan Yang Misalnya Yang Rahir Misalnya Anak Muda Mengganggu Seorang Gadis Sanya Tengah Jalan Itu Namanya Perbuatan Kedih Atau Tidak Kelihatan Oleh orang Lain Tapi Dalam Hati Kita Ada Niat Busuk Itu Mabapan Namanya Kita Ketawa Dengan Orang Tapi Kita Punya Hati Menci Kepada Orang Itu Namanya Yang Batin Itu Kita Andak Menganiaya Kepada Orang Tadi Hasrat Maka Dijagalah Perbuatan Yang Lahir Yang Akan Selat Nyata Kepada Sesama Manusia Atau Akidah Yang Batin Kalau Sekiranya Rasa Rasa Batin Itu Masuk Lekas Perani Akhubillah Aku Berhidung Kepada Allah Sehingga Hilang Perasaan Perasaan Yang Tadinya Yang Batin Itu Jadi Disitu Maka Kecemburuan Tuhan Itu pun Dapat Dihindarkan Lantas Kemudian Sambungan Haris Sambungan Hapa Ilahi Marah Min Allah Wa Min Ajri Dalika Asna Ala Nasih Sidak Ada Seorang Pun Yang Lebih Suka Akan Pujian Malingkat Allah Sehingga Beliau Sendiri Pun Asna Ala Nasih Memuji Kepada Dirinya Jadi Bagi Allah Bukanlah Namanya Tawabuat Menendahkan Dih Kalau Dia Dikatakan Allah La Bila Bila Saya Yang Tuhan Tidak Tuhan Yang Lain Itu Bukan Kesombongan Tapi Itu Adalah Daripada Alamat Kecintaan Tuhan Daripada Pujian Atas Perbuatan Tuhan Dan Memang Tidak Namanya Mengambil Muka Kalau Kita Lihat Keindahan Alam Lalu Tuhan Kita Puji Alhamdulillah Segala Puji Bagi Allah Rabbul Alamin Rabbul Alamin Tuhan Dari Seluruh Alamin Maka Allah Pun Memuji Kepada Dirinya Kemudian Itu Ma Ahadun A'ba Ilayil Uzum Min Allah Dan Tidak Ada Seorang Punya Lebih Disukai Daripada Orang Yang Merasakan Kekurangan Pada Dirinya Mengakui Kekurangan Itu Tuhan Allah Tahu Kekurangan Kita Itu Kelalaian Kita Itu Tidak Tahu Jalan Maka Dibuktikan Oleh Tuhan Hal Itu Dengan Mengirim Rasul Rasul Dikirimnya Rasul Rasul Sejak Dari Nabi Adam Atau Nabi Nuh Sampai Kepada Nabi Muhammad Menunjuki Kepada Manusia Jalan Yang Harus Ditempuh Di Dalam Kehidupan Dunia Jadi Di Dalam Hadith Yang Sahih Yang Lain Yang Dirawikan Oleh Abi Salma Dari Abi Hurairah Rasulullah Pernah Mengatakan Inna Allah Yaghar Wa Inna Al-Mu'mina Yaghar Tuhan 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 Dia Dicemburu Dicemburu Mengapa Demikian Nah Kalau Tidak Kalau Tidak Ada Cemburu Itu Tanda Tidak Ada Cinta Kita Bawa Misalnya Kepada Misalnya Yang Lahir Dalam Kehidupan Kita Sendiri Kita Mengatakan Cinta Kepada Istri Cinta Sejati Kepada Istri Tulus Kirlas Sehidup Semati Lalu Tentu Kita Tidak Senang Kalau Ada Orang Lain Yang Pergi Mengganggu Istri Kita Itu Kita Semburu Lalu Ada Orang Dibiarkan Ya Saja Istrinya Bermain Bersandai Pulau Dengan Laki Laki Lain Itu Orang Dikeragui Cintanya Tandanya Cintanya Itu Tidak Bula Atau Barangkali Orang Itu Dayus Tidak Adalah Biasa Cemburu Dalam Hatinya Ini Orang Orang Ceraka Sebagaimana Pekatah Orang Arab Fatana Likulli Musibatin Fidini Wa Iza Yusabu Fatina Likulli Musibatin Fima Lihi Wa Iza Yusabu Bidini Lami Yashruri Sangat Arus Perasaannya Dia merasa Cemburu Kalau akan Terganggu Harta Bandanya Tetapi Kalau agamanya Yang tersinggung Dia tidak Merasa Ini Orang Sakit Tidak Ada Kecemburuan Sejati Dalam Dirinya Jadi Cemburu Ini Mesti Ada Kita Sebagai Umat Yang Beragama Mesti Ada Cemburu Karena Dari sebab Cinta Kita Kepada Agama Misalnya Ada Orang Indah-indah Nya Quran Lalu Kita Ketawa Saja Tandanya Kita Tidak Beres Tandanya Kita Tidak Menghargai Al-Quran Demikianlah Seterusnya Jadi Cinta Itu Adalah Akibat Cemburu Itu Adalah Akibat Dari Cinta Termasuk Di Dalam Cinta Itu Kita Sebutkan Di Dalam Surat Dalam Quran Ini orang Yang Tidak Timur Cemburu Dalam Artinya Apabila Engkau Baca Al-Quran Kami Jadikan Dia Diantara Engkau Dan Diantara Orang Yang Tidak Beriman Kepada Hari Akhirat Ada Dinding Penutup Ya Benar Misalnya Orang Yang Beriman Didengarnya Al-Quran Apalagi Baik Apabila Dibacakan Orang Kepadanya Ayat Al-Quran Bertambah Imannya Tapi Ada Orang Sahab Hari Baca Al-Quran Tidak Tergeser Kepada Hati Cuma Baca Saja Nah Itu Hijab Am-Masturah Ada Dinding Yang Apatah Lagi Orang Yang Memang Tidak Senang Mendengarkan Al-Quran Ka'ana Nafi Idunai Waqrah Seakan Akan Dia Menaruhkan Penyumbah Pada Telinganya Tidak Mau Mendengarkan Ini Orang Hijab Am-Masturah Tertutup Telinganya Sebab Itu Tidak Ada Lirah Jadi Jangan Tuhan Tubuh Kalau Orang Yang Cintai Kepada Agamanya Lalu Dia Sembayang Dia Awal Waktu Atau Dia Dalam Perjalanan Hari Sudah Sore Waktu Ashar Sudah Hampir Habis Sebagaimana Saya Sebut Saya Baca Di Dalam Satu Surat Kabar Beberapa Orang Pengembara Di London Dia Mau Berangkat Ketempat Lain Waktu Ashar Sudah Hampir Habis Dia Sembayang Dia Sembayang Dia Sembayang Menjama Dua Raka Apohor Dua Raka Ashar Karena Dia Adalah Musafir Tidak Peduli Dia Apa Dia Ditonton Orang Karena Rilahnya Kepada Agamanya Jadi Ini Ujian Apakah Engkau Cinta Sebagaimana Kaji Kita Yang Sudah Hampir Dua Bulan Sudah Ya Saya Cinta Apa Engkau Ada Jemuruh Tidak Tidak Ada Cinta Engkau Perlu Begitu Karena Habirin Para pendengar Yang Saya Hormati Sebab itu Dikatakan oleh Suri' As-Sakti Kepada Kawan-kawannya Mengapa Mengapa Ada Orang Yang Terhijab Tidak Masuk Quran Kepada Hatinya Tidak Ada Lahirah Karena Orang-orang Yang Kafir Tidak Ahli Buat Memahamkan Kalimullah Tidak Ahli Buat Mengetahui Ma'rifat Kepada Allah Buat Tauhid Kepada Allah Buat Cinta Kepada Allah Sebab itu Di antaranya Dan di antara Rasulnya Di antara Kalim Tuhan Di antara Tauhid Ma'rifat Semua itu Terginding Bagi mereka Tidak Akan Didapat Yang Bikin Itu Kalau Bukan Ahlinya Oleh Sebab Itu Maka Dikatakan Bahwa Al-Riratu Manzilatun Syarifatun Al-Rimatun Jiddan Rirah Itu Adalah Tempat Jadi Bukan Yang Mulia Yang Agung Sekali Jalilah Ter Mekedar Sangat Tinggi Nilainya Jadi Rirah Itu Iaitu Tidak Suka Dicampuri Tidak Tidak Suka Diganggu Bugat Hubungan Kita Yang Gitu Mesra Dengan Yang Paling Kita Cinta Dan Sangat Kita Menjaga Agar Cinta Yang Menghubungkan Kita Kepada Yang Kita Cintai Itu Yaitu Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Tetap Melekat Kepada Kita Jangan Terjanggu Oleh Yang Lain Disitulah Maka Dikatakan Bahwa Rirah Itu Yang Pertama Sekali Ialah Rirah Kepada Diri Kita Sendiri Kepada Hati Kita Sendiri Apakah Baru Yang Dapat Kita Kerjakan Buat Mencapai Cita Kita Mendekati Allah Dimanakah Kekurangan Kita Bertambah Kita Banyak Memikirkan Itu Bertambah Menyesal Kita Kalau Ada Kekurangan Bertambah Kita Buru Lagi Menambah Lagi Menambah Lagi Menjauhi Sifat Sifat Yang Tercelah Memenuhi Diri Dengan Sifat Sifat Yang Terpuji Itulah Rila Yang Menjadi Keistimewaan Dari Jiwa Yang Suci Yang Bersih Yang Tinggi Maka Jiwa Atau Diri Yang Rendah Tidak Dapat Mencapai Menurut Kemuliaan Diri Dan Ketinggian Cita-citanya Disitulah Letak Ketinggian Yang Dicapai Pula Oleh Tingkat Zirah Itu Dibagi Pula Oleh Ahli Ahli Tesawf Zirah Zirah Allah Kepada Ambanya Dan Zirah Ambanya Terhadap Tuhannya Bagaimana Zirah Tuhan Terhadap Kepadanya Kepada Ambanya Yaitu Bahwa Tuhan Tidak Suka Kalau Tuhan Itu Dipeskutukan Dengan Yang Lain Tidak Ada Yang Lain Yang Dapat Engkau Persekutukan Engkau Samakan Dengan Allah Satu Ahad Sehingga Bilal Bin Rabah Ketika Dia Sudah Dijemur Dicaya Metari Diimpit Badannya Dengan Batu Cuma Tunjuknya Salih Yang Berkak Cuma Tinggal Tunjuk Allah Satu Allah Satu Nah Itulah Di dalam Badan Menderita Hati Senang Karena Teguhnya Menyanggirah Kepada Kehinan Hadirin Bagaimana Pula Girahnya Tuhan Kepada Abah Kepada Tuhannya Girah Kepada Dirinya Dan Girah Kepada Orang Lain Hadapun Girah Kepada Tuhannya Tidak Dijadikan Amalnya Perkataannya Ahwalnya Waktunya Nasasnya Selain Untuk Tuhan Dan Kalau ada Orang Lain Yang Mengganggu Hubungan Dengan Tuhan Itu Timbul Marah Dan Dia Tidak Mau Kalau Haknya Dengan Tuhan Di Padang Tenteng Boleh Orang Yang Padang Tenteng Hadirin Yang Berhormat Kita Habisi Hingga Itu Dulu Agak Dua Tiga Kali Lagi Kita Bicarakan Pula Tentang Rirah Rirah Akibat Daripada Mahabat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh